Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron asmara 2 dunia season 2 yang tayang pada hari ini 4 Agustus 2022 episode 4 kali ini Niko mencari cara agar bisa pergi berduaan bersama dengan sang istri Aurel tanpa harus diganggu si kecil cahaya nampaknya kali ini Niko benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama dengan sang istri hanya berdua saja kali ini ketika Niko dan juga Aurel hendak pergi berdua tiba-tiba saja putri kecil mereka cahaya datang dan keluar rumah dan itu membuat Niko panik karena cahaya keluar dari rumah dan melihat orang tuanya akan pergi namun ternyata di luar dugaan dari Niko bahwa cahaya ternyata tidak ingin ikut pergi kedua orang tuanya tersebut dan ternyata kali ini justru cahaya menginginkan sesuatu dari ayah dan juga bundanya tersebut terlihat kali ini semua berkumpul di depan rumah dan ternyata kali ini cahaya menginginkan dari sang bubu dan juga layah Batman memiliki sosok seorang adik kembali untuk dirinya dan itu membuat kali ini baik Aurel, Niko dan juga Ibu Lara Sati kaget mendengar semua perkataan dari cahaya itu dan kali ini cahaya begitu serius berbicara menginginkan adik untuk dirinya kepada orang tuanya Niko dan juga Aurel dan kali ini pun cahaya ternyata tidak ingin ikut bersama dengan Aurel dan juga Niko untuk pergi keluar rumah namun titipan itu yang diberikan cahaya kepada orang tuanya yaitu menginginkan adik bayi sebagai teman dari cahaya agar cahaya tidak merasa kesepian dan punya teman di rumah setidaknya kali ini baik Aurel, Niko dan juga Ibu Lara Sati benar-benar merasa kaget namun itu sangat lucu dengan semua permintaan yang diminta oleh cahaya tersebut dan kali ini pun akhirnya cahaya mempersilahkan ayah bundanya untuk pergi berdua namun cahaya menginginkan mereka untuk tetap bergandengan tangan terus menerus agar secepatnya dikasih adik bayi dari kedua orang tuanya itu pada akhirnya kini Aurel dan juga Niko pergi berdua sesuai keinginan Niko terlihat kali ini Niko membawa Aurel ke tempatnya Aurel pun bingung kenapa kali ini Niko justru mengajaknya ke tempat yang begitu sunyi dan sepi tersebut dan ternyata Niko mengajak ke tempat itu untuk mengulang masa-masa dulu ketika Niko dan juga Aurel saling berkenalan apalagi kalau bukan untuk berdansa bersama hal yang dilakukan dari awal Niko Aurel bertemu hingga kini kali ini pun Niko benar-benar menginginkan momen seperti itu pada akhirnya kali ini baik Aurel dan juga Niko akhirnya berdansa bersama-sama di tempat kali ini yang begitu sunyi yang membuat suasana lebih romantis dan terlihat begitu nyaman Aurel ketika bersama dengan sang suami semoga saja ya guys yang kita harapkan rumah tangga Aurel dan juga Niko yang sudah harmonis dan baik-baik saja tidak akan ada yang bisa memisahkan antara Aurel dan juga Niko apalagi kali ini sudah hadir di tengah-tengah keluarga mereka yaitu sosok siluman ular jahat Sekarmanik yang ternyata terobsesi untuk mendapatkan Niko dan juga anaknya Cahaya semoga saja yang kita harapkan baik Niko dan juga Aurel bisa menjaga hubungan rumah tangga mereka agar tidak bisa di pecahkan oleh siapapun termasuk Sekarmanik yang kali ini berusaha untuk merebut Niko dan juga Cahaya dari tangan Aurel semoga saja ya guys yang kita harapkan Niko selalu menjaga hatinya untuk Aurel apalagi kali ini nantinya Niko akan dihadapkan dengan Sekarmanik yang setiap hari nantinya akan selalu bersama dengan Niko dan selalu mengintai Niko karena ternyata Sekarmanik sudah melupakan semua dendamnya kepada Niko dan kini berubah menjadi rasa cinta terhadap Niko itu semoga saja ya guys kali ini benar-benar Niko dan juga Aurel akan tetap bersama-sama apapun rintangan yang nantinya akan membuat rumah tangga mereka retak namun tetap saja mereka akan tetap satu sama lain saling menjaga pernikahan mereka itu makin sesuai saja ya guys pasangan Niko Aurel ini tentunya membuat para pemirsa di rumah tambah baper dengan semua tingkah-tingkah dari Aurel maupun Niko ini makin penasaran ya guys di episode hari ini kira-kira akan ada seperti apalagi momen-momen Aurel dan juga Niko yang membuat para pemirsa baper dan pastinya akan terbawa perasaan tentunya kali ini apakah Niko benar-benar akan menjaga pernikahannya dengan baik seiring kodaan-kodaan di luar sana menanti hubungan rumah tangga Niko dan juga Aurel apalagi ancaman yang nyata adalah Sekarmanik yang kali ini sudah selalu mengintai rumah tangga Niko dan juga Aurel yang ternyata Sekarmanik menginginkan Niko menjadi pasangannya makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti ini makanya saksikan terus sinetron asmara 2 dunia season 2 yang tayang setiap hari pukul 16.00 tentunya hanya di industriar terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton